Hai semua assalamualaikum selamat datang kembali di channel Feby Wincai kali ini aku mau masak jamur tiram yang rasanya super endul yuk langsung aja kita mulai masaknya yang pertama pastinya disini ada jamur beratnya 400 gram kemudian ujung bagian jamurnya ini dipotong kalau semua bagian jamurnya sudah dipotong kemudian ini jamurnya di suwir-suwir kayak gini lanjut ya setelah itu jamurnya dicuci bersih nah ini jamur yang sudah dicuci disini banyak mengandung air karena jamur ini pasti menyerap air jadi ini jamurnya mau aku peras dulu biar nanti pas dimasak nggak terlalu banyak mengeluarkan air hai 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 yo Nah ini jamurnya semuanya sudah diperas Sekarang kita sisihkan dulu Sekarang kita bikin bumbu halusnya ya Bahan yang diperlukan Cabai merah 13-15 buah Cabai rawit 6-7 buah Kemudian bawang merah 5 siung Dan bawang putih 2 siung Ini semua dihaluskan bisa diulek Ataupun di blender terserah Nah ini sudah aku blender Bumbu halusnya jadinya seperti ini Kemudian kita mulai masaknya Tambahkan sedikit minyak pada wajan Lalu masukkan bumbu halusnya Yang tadi sudah di blender Aduk-aduk dan masak Sampai bumbunya ini matang atau tanak Serta tidak bau langu Tandanya sudah matang itu Warnanya berubah menjadi merah pekat Seperti ini Kemudian jika sudah tanak Cabainya ini bisa dimasukkan jamurnya Aduk-aduk lagi Sampai jamurnya ini Rata dengan bumbu Tambahkan saus tiram Sekitar 1 sendok makan 1 atau 2 sendok makan boleh Aku pakai 1 sendok makan Lalu kaldu jamur Setengah sendok teh Dan garam 1 sendok teh Kemudian diaduk-aduk Sampai jamurnya ini layu Pada saat memasak jamur ini Pasti keluar air lagi Walaupun sudah diperas Nah seperti ini Karena memang jamur itu mengandung air Ini gak apa-apa Ini bisa jadi kuahnya Nah ini dicicipi dulu Atau dikoreksi rasa Bagiku ini udah pas Kalau aku seneng yang Ada kuahnya seperti ini Jadi kayak masih mecek-mecek gitu Kalau teman-teman mau lebih kering lagi Bisa dimasaknya lebih lama lagi ya Sampai airnya ini menyusut dan kering Nah ini sudah bisa disajikan Dimakan dengan nasi anget Ini enak banget Teman-teman wajib cobain ya resepnya Terima kasih sudah menonton videonya See you on next video Bye bye Terima kasih.